Intro Pembalap WSBK Mandalika dari tim Yamaha Dominic Aigier terterkejut melihat mesin Yamaha dijadikan bentor saat di Yogyakarta Setelah kemarin tiba di Indonesia lebih awal dan mampir ke rumah Alshad ternyata pembalap WSBK satu ini berlanjut menemui rekan dari tim Yamaha Indonesia di Yogyakarta yaitu Galang Hendra Pratama Galang Hendra Pratama adalah seorang pembalap motor asal Indonesia dari tim Yamaha yang berlagak di ajang kejuaraan dunia Supersport Ia adalah pembalap Indonesia pertama dalam sejarah yang memenangkan balapan motor di tingkat kejuaraan dunia Ternyata Domi dan Galang telah berteman sejak lama Di dalam sebuah postingan Instagram story milik Galang ternyata Domi sudah tiba di Yogyakarta Setibanya di Yogyakarta Domi langsung diajak ke sebuah warung dan makan gudeg khas asli Yogyakarta oleh Galang Setelah itu ketika di sebuah pinggir jalan pembalap Yamaha tersebut terkejut melihat sebuah bentor dengan mesin Yamaha 2TAC di jalanan Yogyakarta karena kendaraan tersebut tidak pernah dijumpai di negara asalnya Tak sampai disitu Domi juga diajak mencoba sebuah mitos di alun-alun Yogyakarta Yaitu ketika bisa melewati dua buah pohon beringin dengan mata tertutup maka semua keinginan Domi akan dikabulkan Mitos tersebut membuat Domi menjadi tertantang dan mencoba mitos tersebut Domi akan meminta agar bisa naik podium di WSBK Madalika nanti jika bisa melewati dua pohon beringin dengan mata tertutup di alun-alun kidul Yogyakarta itu Begitu bahagianya pembalap tersebut bisa bertemu teman-temannya di Indonesia sambil berkeliling Indonesia Saking bahagianya dia juga memposting fotonya di Instagram pribadinya saat bersama teman-temannya tersebut di Jogja Seminggu menjelang perhelatan WSBK Madalika akun Instagram resmi World Superbike juga membagikan momen-momen saat balapan di Madalika per tahun 2021 lalu salah satunya saat hujan mengguyur sirkuit Madalika waktu itu Kemudian ada juga foto toprek Rasgat Liognou sedang freestyle ketika memenangkan balapan dan mendapat gelar juara dunia WSBK tahun 2021 Dalam postingannya mereka menuliskan terakhir kali keluar di Madalika Kunjungan pertama World Superbike di tahun 2021 di track Indonesia melihat banyak sekali hujan Banyak aksi dan banyak juara baru Kami tidak sabar untuk mengunjungi akhir pekan depan Postingan tersebut menandakan bahwa para tim dan kru serta pembalap sudah kangen untuk kembali ke sirkuit Madalika Tim Pata Yamaha juga sudah tidak sabar untuk menanti kembali ke sirkuit Madalika Mereka juga memposting momen-momen balapan saat di sirkuit Madalika Salah satunya yaitu pembalap dari tim Pata Yamaha toprek Rasgat Liognou memenangkan balapan saat di sirkuit Madalika Dan mendapat gelar juara dunia WSBK Madalika 2021 Mereka juga menuliskan di postingannya menggunakan bahasa Indonesia dengan tulisan Pengalaman tahun lalu di Lombok adalah hal yang tak terlupakan Berhasil memenangkan kejuaraan di Indonesia adalah hal yang sangat berkesan bagi kami Tak sabar rasanya menanti kejutan di tahun ini Tulis at Pata Yamaha BRIXX Terima kasih telah menonton!